Halo sahabat media selebriti, semoga sahabat sehat selalu. Tak terbendung, kemarahan Laudia Sintiabella memuncak, sang pangeran diam-diam menikah kembali tanpa semengetahuan dirinya. Namun sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, komen, dan notifikasinya agar tidak ketinggalan berita terupdate dari media selebriti. Laudia Sintiabella, artis cantik Indonesia yang kehidupan rumah tangganya selalu dikulik oleh pabrik. Ia pernah dinikahi oleh pengusaha kaya asal Malaysia. Namun rumah tangga keduanya tak berjalan lama. Laudia Sintiabella memutuskan untuk bercerai dari sang suami karena hal yang belum diketahui. Kini Bella dikabarkan sudah menikah lagi dengan sosok pilihan hatinya. Bahkan Bella dinikahi oleh pangeran. Namun sayang pernikahannya yang baru ini tak surut dari isu miring. Di awal pernikahan, sang pangeran terlihat sangat menyayangi Bella. Pangeran sangat romantis. Bella merasa bahagia dan tepat memilih pendamping hidup. Keluarga Bella pun sangat welcome terhadap menantunya yang baru. Sangat sopan dan penyayang pada Bella dan mertuanya. Bella pun mengabdikan dirinya sepenuh hati kepada sang suami. Tetapi perjalanan takdir berubah ketika sosok pangeran bertemu dengan sosok wanita yang berhasil menggoyahkan kesetiaannya pada Bella. Secara diam-diam pangeran menikahi wanita tersebut dan Bella tak mengetahuinya. Tak menaruh rasa curiga pada pangeran karena keromantisannya tetap terjaga. Bahkan perlakuan pangeran pun tak berubah terhadap Bella. Kasih sayang suami pada istri pun tak ada bedanya tetap seperti awal menikah. Siapa sangka ternyata ada wanita lain di antara pernikahan Bella dan pangeran. Ya, diam-diam Bella curiga sebab sang pangeran selalu izin bekerja di luar kota. Ternyata ia sedang di rumah istri barunya. Kecurigaan Bella akhirnya terbukti. Ia kepergok sang suami sedang berdua dengan istri barunya di sebuah rumah. Bella pun dengan amarahnya lantas turun dari mobil dan meminta kejelasan apa sebenarnya yang terjadi di antara sang pangeran dan wanita tersebut. Pangeran memberikan kejelasan bahwa wanita tersebut ialah istri barunya. Dengan sangat kecewa, Bella pun pergi dari rumah tersebut dan menangis di dalam mobil. Namun perlu Anda ketahui, cerita di atas merupakan film Laudia Sintiabella yang berjudul Surga Yang Tak Dirindukan yang tayang pada tahun 2015. Film tersebut dibintangi oleh Laudia Sintiabella, Ferdi Nuril, dan juga Ralinsyah. Sekian kabar berita dari kami. Tunggu kabar berita selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.